Pemirsa polisi meringkus buronan pencuri mobil yang beroperasi di sejumlah kabupaten di Sulawesi Selatan. Pelaku terpaksa ditembak lantaran kabur saat digiring oleh polisi. Resmo Polda, Sulawesi Selatan mencari tempat persembunyian pelaku pencurian mobil di Jalan Barawajah, Kecamatan Panakukang, Makassar. Berdasarkan informasi dari rekan pelaku yang diringkus sebelumnya, rumah ini merupakan tempat persembunyian ukas alias Eko, pelaku pencurian mobil di sejumlah kabupaten di Sulawesi Selatan. Saat hendak digiring ke mobil polisi, pelaku nekat kabur dari kawalan petugas. Polisi terpaksa melumpuhkan pelaku dengan timah panas. Pelaku langsung dilarikan ke rumah sakit Bayangkara Makassar untuk mendapatkan perawatan intensif. Usai menjalani perawatan, pelaku langsung diserahkan ke Mapolsek Talo Makassar, guna proses hukum lebih lanjut. Dari tangan pelaku, polisi menyitas satu unit mobil bak terbuka yang dicuri di wilayah hukum Polsek Talo Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Sardi, INews melaporkan. Mencoba kabur saat digiring polisi untuk menunjukkan tempat kejadian perkara, seorang pelaku curanmor ditembak oleh polisi. Pelaku yang sempat menjadi buron, tiga bulan itu langsung dievakuasi ke rumah sakit Polri Bayangkara Makassar untuk penanganan medis. Anggota resma Polsek Panakukang, Makassar, Sulawesi Selatan, terpaksa melumpuhkan diwan, warga Jalan Kelapa Tiga, Kota Makassar, pelaku curanmor yang berupaya kabur saat digiring menuju ke TKP. Usai dilumpuhkan, diwan langsung dievakuasi ke rumah sakit Polri Bayangkara Makassar untuk penanganan medis. Sebelum diringkus, resma Polsek Panakukang, Makassar, di rumahnya, diwan sempat buron tiga bulan. Sehingga saat lakukannya penangkapan, pelaku mengarahkan perlawanan. Sehingga diberikan temakan peringatan, namun tidak lindahkan dan dilumpuhkan oleh petugas. Dalam kasusnya ini pelaku sudah berapa kali melakukan aksi kriminal? Jadi pelaku merupakan DPO, kasus curanmor 2018, itu sebanyak dua kali. Selain kasus curanmor, diwan juga pernah mendekat di penjara dalam kasus membawa kabur seorang wanita. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, Ainius melaporkan. Terima kasih telah menonton!